Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jafrik, Wongganteng, Sa'ndonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini mau senaikan dalam konten Youtube Kenapa mbak? Sampaian mbak, ada apa? Ada permasalahan pak, saya di interminit Tapi saya gak tau di interminitnya itu masalahnya gimana Aku minta pihak majikan, terus pihak agensi gitu kan Terusnya pengen tau loh alasannya kenapa interminit Dia tuh gak ada jawaban sama sekali Terus saya tuh di interminit dipulangkan ke hari ini aslinya pak Tapi saya gak pulang, saya gak mau pulang Terus? Saya terus ini masih di dompet duafa di Yugos WB Terus maunya sampein ini gimana? Mau proses? Mau bagaimana? Iya saya mau proses lagi, mau cari majikan lagi pak Tapi kan pihak agensi saya tuh lepas tangan loh pak Dia gak mau mencarikan saya agensi majikan lagi gitu kan Dia gak mau berurusan lagi dengan saya gitu kan Saya tuh dilepaskan aja gitu loh pak Semen berapa bulan diomong? Aku 6 bulan pak Baru 6 bulan, baru selesai potongan Kemarin tuh bulan 7 Tanggal 7 kemarin Tanggal 7 kemarin, maksudnya hari Kamis kemarin Terus dia tuh pihak majikan tuh bilang kayak gini Mbak kamu orang mana? Aku jawabkan, aku orang Lampung Aku bilang kayak gitu kan Terus udah gak ada ABCDE gitu kan Dia ngomong apa gitu Terus tau-tau dia ngomong sama agensi Gak tau ngomong apa Terus tau-tau aku di interminate Aku juga gak tau ibaratnya Maksudnya interminate kan ada alasannya gitu Aku tanyakan alasanku, kenapa kok aku bisa di interminate? Aku jawab, gak ada jawaban sama sekali pak Maksudnya pengen tau loh, pengen tau kenapa Maksudnya masih di pikiranku tuh masih kenapa gitu Kenapa? Gak ada alasannya lupa, gak jelas Berarti Samen gak pegang surat interminate-an? Enggak, cuma dikasih cek pesawat gitu H-hai Samen gak tau? Enggak, gak tau Gak tau permasalahannya Oke, oke Samen kan di Dompe Duafa Dompe Duafa kan deket KJRI tuh Sekarang jam berapa ini? Sekarang jam berapa ini? Sekarang Udah jam 4 Oke Coba besok pagi begini Samen dateng ke KJRI Adukan itu semuanya ke KJRI Siap pak Ya, terus Samen dianterin Dibelikan tiket Langsung pulang hari ini juga misalnya Tapi Hak gaji dan Samen semuanya belum kelar gitu kan Kalau hak gaji udah Maksudnya udah dikasih Diberes pak Cuma Maksudnya masih Kenapa gitu Kenapa Memperhentikan saya Sepihak gitu kan Tanpa saya tuh Tau alasannya gitu Gini mbak Gini mbak Kalau Samen sudah mendapatkan hak Samen itu ya sudah Biasa anggap aja Samen gak beruntung dengan Ejeni itu udah Jadi sekalian Iya pak Tapi saya pengen misalnya gak pulang ke Indo gitu kan Pengen cari majikan Udah lah iya mbak Sekarang gini loh Aku Boleh ngomong gak untuk gak Samen potong? Biar Samen jelas Oke siapa Jadi kalau gantian ngomongnya kan enak Oke Kalau udah seperti-seperti kayak gini ini Memutuskan kontrak itu memang sepihak bisa mbak Gak harus dengan alasan apapun ya Sekali lagi gak harus alasan dengan apapun Karena Saya tidak mendengar dari dua belah pihak Antara Ejen atau apapun Saya enggak Dan itu keinginan Ejen juga Gak mau ribet-ribet Udah pulang Langsung pulang Indonesia Nah sekarang kita tinggal cari majikan lagi Samen masih tinggal sisa waktu 14 hari Cuman kalau Samen nanti gak pulang Indonesia Untuk nunggu visanya Samen harus di Makau Seperti itu Siapa? Siapa? Saya Enggak pulang Tapi saya tunggu di Makau Enggak apa-apa pak Oke Harusnya Kalau bisa besok Samen ke tempat saya Samen ke tempat saya Samen bahasa kantonis bisa enggak? Enggak bisa pakenya mandarin pak Oh Ex Taiwan ya Mandarin bisa ya Iya Tapi sedikit-dikit pak Enggak Banyak Sony yang dulu aku jaga Jarang komunikasi Orangnya tuh Udah Apa namanya Udah selang itu loh pak Sudah dahak Sudah dahak Ya abis Apapun ceritanya lah Ya kalau kita mau Kita mau tawarin ke orang Kalau Samen semuanya serba Enggak bisa ya Makanya dipulangin mbak Bener gak? Oh iya Ya makanya Sekarang intinya Enggak usah bilang aku Enggak bisa atau apa Samen silahkan Samen boleh main ke tempat saya Nanti coba Saya tanya istri saya Karena besok minggu Kira-kira Samen butuh cepat Apa hari Senin aja Kalau Samen besok Mau jalan-jalan ya Butuh cepat Kalau besok cepat Soalnya yang Ajanku di deket sungguhan itu Kalau hari Sabtu libur Maksud aku nanti Senin Nanti Senin Samen boleh ke sini Atau Sebenarnya banyak sekali tuh Ajanku di deket-deket situ mbak Kalau Samen mau ya Deket kos BB itu Di deketnya McDonald itu Agen semua itu Di lantai berapa-berapa Berapa itu ada agency Kalau Samen mau coba cari Tawarkan Saya mau cari majikan Saya di interminate Mereka mau gak Kalau Samen ada rejeki di situ Ya monggo Boleh di situ Ada Kalau enggak Boleh telepon saya lagi Bisa Bisa Soalnya nyabung kemana-mana Boleh Jadi Karena rumah saya kan jauh nih mbak Jadi rumah saya ini kan Di kantin mau ke Yulong Sebenarnya bisa juga Samen tak suruh hari ini Kesini tuh Sebenarnya gak apa-apa Kalau Samen seandungnya Enaknya pakai Sama bapak aja kan Ibaratnya udah Aku obrolin apa gitu kan Biar enggak Ini aja Enak Ya kalau Samen mau Ya kan Samen boleh naik MTR Ya Turungnya di Kamsung Road Nanti tak kasih rutenay Dari Kamsung Road Kalau besok hari Minggu Gimana bisa Atau hari Senin gitu pak Ya enggak apa-apa Makanya kan Di hari Minggu aja Kalau butuh cepat Ya silahkan hari ini Kalau mau hari Minggu Besok ya monggo Kalau hari Senin Juga saya Enggak ada masalah Nanti Disini ada berapa Ejen Samen di Biodata Mau apa enggak Sekalian nanti juga Samen tak Tak Suruh ke yang Di Sumuan Jadi Nyebar datanya Biar banyak Biar Siapa Bisa dapat pilihan Majikan Umur Samen berapa Aku 29 Oke gini ya mbak Aku Boleh nanya-nanya Seputar pekerjaan Samen yang di Interminate Karena kita harus Meraba ya Kami Ejen harus Nanti Kenapa Samen kok Sampai di Interminate Kejadian sebelum Samen di Interminate Satu minggu itu Samen inget-inget Ada enggak Sesuatu hal Yang membuat Majikan Samen Jadi mules Atau Marah Atau apa Ada enggak Enggak ada pak Dalam satu bulan itu Maksudnya Dalam waktu Mau interminate Itu enggak ada Kejadian apapun pak Enggak ada Ibaratnya Omong Omong gimana Itu Enggak pernah pak Cuma itu doang Yang semalam itu Waktu mau Gajian itu Terus dia mengatakan Mbaknya orang mana Oh saya bilang Orang Lampung Enggak gitu aja Enggak ada Jawabannya Gimana-gimana Itu enggak ada pak Itu pakai bahasa apa Bahasa Mandarin Iya Pak Bagaimana Terus Samen Komunikasi Bulan-bulan sebelumnya Apa Atau bagaimana Yang sempat ada Kan jarang 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 ketemu Soalnya kan Jadi kantor pak Ketemunya Cuma malam Ya biasa Cuma Nyapin Makan malam Terus Udah Habis Habis beres-beres Udah selesai Udah Maksudnya enggak ada Omongan Apa-apa-apa Tuh enggak ada Sampai interview Dulu Sama dia juga Kan Enggak Sama ibunya Oh Di rumah tuh Di rumah tuh Tujuh orang pak Sama saya Terus Ya ibaratnya Enam Maksudnya di rumah Majakan tuh Ada enam Terus ketujuh Ke saya Terus Ya ibarat Ya Enggak ada yang Gimana-gimana pak Maksudnya orangnya Itu baik Care gitu kan Enggak ada ibaratnya Apa-apa Ibaratnya Masalah apa gitu Cerita ke saya tuh Enggak pernah Maksudnya Ya aku Kira-kira aja loh Maksudnya baik-baik gitu Karena ternyata Endingnya kok kayak gini loh Maksudnya Maksudnya Kok kayak gini Kok ibaratnya Yang tanda tangan Memutuskan Yang tanda tangan Disitu siapa Majikan Ya majikannya yang mana Dari enam itu yang mana Yang anaknya Terus yang ngeluarin Juga anaknya Iya Tapi kalau yang gaji Kalau yang gaji tuh Ibunya Setiap gajian tuh Ibunya yang ngasih Tapi kalau ibaratnya Tanda tangan Tanda tangan Anaknya Jadi enam bulan itu Tidak ada percakapan Enggak Kerjaan sampean Jagain apa Ya Jaga anak Jaga anak Beres-beres rumah Terus Orang tuanya Jarang ngobrol Sama sampean Jarang Terus anaknya juga Sibuk Sibuk masing-masing Anaknya tuh Cuma saya tuh Ngantar les Ngantar ini Ibaratnya Kalau udah masak Ibaratnya kayak gitu Anaknya juga udah gede Udah sepuluh tahun Ribut sama anaknya kali Samen Ribut sama anaknya Enggak Orang ibaratnya Kerjanya cuma Ngantar anak Ngantar anak Kelas Pulang lagi Terusnya anaknya juga Nggak ibaratnya Anaknya juga Pendiem pak Suka main HP Paling sampean Kalau nungguin Emang ya Saya suka main HP Soalnya kan nungguin les Kalau di rumah Ditaruh HPnya Iya HPnya taruh Enggak boleh pegang HP Yang ibaratnya istirahat aja Suruh ibaratnya Duduk di dapur Enggak boleh Ibaratnya Nonton TV Atau apa gitu Duduknya tuh dapur Makan dapur Segala macem Dapur Aku ya Ibaratnya Apa namanya Menuruti lah Apa yang dia mau Dia suruh Tapi Enggak tau Endengnya kok kayak gini Jadi Enggak ada Enggak ada Omongan sama sekali ya Obrolannya juga Sedikit-sedikit Tau-tau Samen dihanterin ke agent Sama agent Sudah diberesin Semuanya Terus samen langsung Ini tiketnya Kamu pulang tanggal sekian Gitu ya Enggak dianterin ke agent Sih pak Cuma majikan Ke agent Terus ibaratnya Surat-surat Apa segala macem Dibawa ke rumah Suruh tanda tangan Apa-apa gitu Enggak Maksudnya tanda tangan Pas Apa Apa namanya Tiket pesawat doang Yang dia kasih Gajinya Gaji satu bulannya Kan sampai Dintermanit Iya Di Bicinya cuma Apa namanya Gaji Itu Amma Itu loh Pak Amma Apa namanya Tiket pesawat doang Yang saya tanda tangan Yang ngomong yang jelas Mbak Sampai tadi ngomong Tiket Tiketnya Saya kan gajinya bagaimana Terus Ongkos ratusnya Ada ombang Enggak Ada pak Nah Itu harus komplit Disampaikan Mbak Biar kita itu juga Menelaah dari ceritanya Sampai itu Persoalannya apa Karena tidak mungkin Ketika kita Ada Ada asap itu Tidak ada apinya Itu kan tidak mungkin Dan Rata-rata Kalau CCCC Indonesia Bisa kalau aku tahu Dikeluarin aja Nah Tidak mencoba Kita telusuri Apa persoalannya Apa masalahnya Gitu loh Supaya kita itu Ngerti Ketika kita mau Memproses berikutnya Gitu loh Itu penting Info itu Itu penting Gitu loh Apakah Misalnya Ngutang bank Tau-tau Ada surat tagihan Datang ke rumah Kan Kita gak ngerti Atau Dia ngeliat CCTV Barangkali Sampai Ngelakuin sesuatu Atau apapun Yang dianggap Tidak pantas Sama mereka Nah kan kita Gak ngerti Gitu loh Mbak Karena Samen sendiri Juga ceritanya Saya juga gak tahu Saya juga gak ngerti Nah Karena Samen gak tahu Dan gak ngerti Makanya kita coba Kejadian apa saja Selama sebulan Terus selama 6 bulan Itu bagaimana Ada hal-hal Apa saja Yang menyebabkan Mereka ngerasa Mungkin gak nyaman Atau apa Atau Nah ibu CC ini Atau bagaimana Kan kita menelusuri Itu tuh Mbak Karena Samen gak bawa Surat interminate Samen gak bawa Surat putus kontrak Dan itu persoalan Kalau Samen gak Menulis surat putus kontrak Karena apa-apa Dan bagaimana Harusnya Samen juga bikin Terminate kontrak Samen kirim sendiri Ke imigrasi Untuk Untuk Membalas Apakah mereka Mengirim kesampaian Yang saya khawatirkan Malah dia gak kirimin Terminate Dihantar pulang Terus dibiarkan Terus samen dilaporkan Misalnya kabur dari rumah Nah itu kan yang jadi Repot Karena surat Terminate kontraknya Kan gak ada Boleh kan saya bicara Begitu Boleh pak Nah Yaudah nanti Gini aja Kalau memang Kita sulit Untuk bisa menggali Ya boleh ketemu Dengan saya Terserah Senen Monggo Senen boleh Minggu Samen datang Juga boleh Samen mungkin Dikeliling situ Mau cari agent Dulu disitu Terus nanti Sambil terakhir Kedatang ke saya Juga boleh Jadi gak harus ke saya Kemana-mana boleh Ke saya juga boleh Bebas Karena sekali lagi kan Samen tinggal disitu kan Tinggal muter-muter Disitu banyak agent Apalagi besok minggu Agent Semua agent Hari minggu buka Jadi Banyak kemungkinan Tapi kalau Samen tetap Mau ke saya Monggo Saya tidak Menjadi persoalan Dan Saya punya channel youtube Channel youtube Saya Sandro Jabrik Wong ganteng Sakdinyo Jadi disitu Banyak informasi Yang coba Samen cek Jadi sebelum Samen Berproses dengan saya Samen sudah tahu Saya dulu Saya seperti apa Saya bagaimana Itu kan lebih enak Mbak Siapa Orangnya juga Kenapa Orangnya juga Baik-baik Care Permasalahannya Juga sama Permasalahannya sama Ya enggak Maksudnya ada yang Nunggu pisah Ada yang Sudah punya Panjikan Maksudnya Sama Maksudnya tinggal disini Kok boleh Dibuat Kayak gitu Oke lah Shelter Sementara Soalnya di rumah saya Juga ada tempat tinggal Gitu aja It's oke Gak apa-apa Bebas Samen mau datang Kapan Minggu boleh Senin boleh Kapanpun boleh Nanti tak Share alamatnya Ya NPR Ngkamsumrut Gitu aja Ya wis Sehat selalu Bersama Waalaikumsalam 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 Oke teman-teman Semuanya Diusir dari Majikan Majikannya Gak banyak Ngomong Tau-tau Diberikan tiket Gak pergi Hanya diberikan Nah ini Lemangannya Saya kasih tau Buat teman-teman Semuanya Yang berbahaya Itu majikan Yang diem-diem Yang kayak gini Diem-diem Terus Nginterminit Kalau sampe Ndomeli Nanti Kamu tak Nginterminit Kamu tak Nginterminit Garansi Itu gak Bakal Nginterminit Justru yang Diem Tau-tau Dihantar ke tempatnya Agen Atau diem Tau-tau Dikasih semua Suruh pergi Nah itu Yang berbahaya Jadi Dan ini Gak memegang Surat putus kontrak Nah ini Yang akan Repot Tapi yes Oke lah Apapun caranya Kita coba Sedemikian rupa Ketemu orangnya Dulu Kalau udah paham Dan bagaimana Kita kita proses Sekali lagi Tetap semangat Hati-hati Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye bye